Halo, kembali lagi di channel ARS Hari ini kita sudah ada di Computex 2024 Dan sekarang kita lagi ada di bootnya Adata dan juga XPG Kalian bisa lihat di sini Dan tadi kita sudah ngomong-ngomong sama orangnya Adata Sekarang kita langsung lihat aja Apa aja yang ditampilin di bootnya Adata dan juga XPG ini Dan yang bakalan kita lihat Kita bakal bahas pertama itu ada di bagian SSD Dan juga RAM dari punyanya Adata Langsung aja, kita masuk Nah, di sini kita bisa lihat Ini adalah beberapa SSD yang ditampilin di punyanya Adata Dan kalian bisa lihat di sini Ini sudah ada beberapa award yang dimenangin dari SSD Yang ditampilin di sini Jadi itu ada CES 2023 Lalu juga ada Taiwan Excellence 2023 Dan ada Red Dot Winner di tahun 2022 Nah, kalian bisa lihat di sini Ini ada SSD NVMe Gen 4 Ini Project Neo Cool Jadi SSD PCI Gen 4 Yang punya Cooling dari bahan Graphene Cuman yang berbeda di sini Graphene ini cukup tebel Dan ya, kalian bisa lihat di sini Dia ini punya desain yang cukup menarik juga Makanya dia bisa menang di award-nya si S2023 kemarin Untuk dari masalah speed Kalian bisa lihat di sini Ini ada informasinya kalau rate dan juga write-nya itu Di 7400 dan juga sampai di 6800 MB per second Nah, ini cukup lumayan kenceng juga untuk SSD Di PCI Gen 4 Nah, selanjutnya ini ada dari kakaknya yang pernah kita bahas Yaitu ada SSD Legend Punyanya Legend 97 Pro Yang kalau kemain kita yang 970 yang biasa Jadi bukan yang Pro Nah, ini adalah SSD PCI Gen 5 Yang punya sistem Cooling Kayak ada hatching fan-nya di sini Nah, untuk speed-nya di sini Itu dia itu sampai 14GB Untuk transfer speed-nya ya Jadi cukup lumayan cepat Dan yang selanjutnya ini ada SSD eksternal Dan kalian bisa lihat di sini Ini untuk award yang dimenangin sama SSD ini Itu ada di Reddod tahun 2022 kemarin Nah, sedikit tambahan aja Untuk SSD eksternal ini dari Adata Yang SE920 Dia ini adalah SSD eksternal pertama Yang pakai output atau port-nya itu pakai Type-C Yang punya speed di 40GBPS Dan untuk transfernya kalian bisa lihat di sini Itu sampai di 3800GBPS Itu untuk read dan write-nya Jadi ya untuk kalian yang mungkin productivity Ya dari segi mungkin editor Buat video atau fotografer Dan juga mungkin buat kalian para gamer-gamer Yang nyimpen file-file Yang ya di atas 100GB-an lah ya Sampai 1TB-an Itu mungkin ini bisa jadi alat yang buat membantu kalian Di kerjaan atau mungkin di buat main game juga Oke, kita lanjut di bagian sebelah sana Itu ada SSD cooling Yang cukup menarik Ini sebenarnya adalah proyek yang ada di tahun 2023 Yaitu ada di Computex kemarin Yang sudah dibahas sama Said Untuk dari segi tampilannya Kalian bisa lihat di sini Ini beneran sudah dipasang Jadi untuk real proyeknya Itu kalian bisa lihat di sini Ini dia punya proyek Nelstrom Yang cukup menarik dari segi desain juga Dan untuk RAM-nya kalian bisa lihat di sini Dia ini punya full RGB Jadi kurang lebih untuk dari kalian Yang mungkin punya PC blink-blink Ini bisa cukup menarik Tapi untuk kapan release-nya Kita masih belum tahu juga Karena seperti yang tahun lalu kemarin Di 2023 Ya proyek Nelstrom ini sudah dibahas juga Tapi ini masih belum dipasarkan Jadi kita tungguin aja nanti gimana Nah, di sebelah sana Itu adalah proyek yang pakai ekosistem Dari bahan recycle Nah, ini kalian bisa lihat Dari produk-produk yang ditambilin dari Adata Jadi ini sudah ada SSD atau Hard Disk Explore Enclosure Ini ada EC600 Lalu juga ada Flash Disk juga Lalu juga ada DRAM Yang tadi kita bahas di sebelah Yang full RGB Dan ini ada USB Flash Drive Lalu juga ada external hard drive Yang pernah kita pakai Di komputer 2003 kemarin Nah, yang menariknya Kalian bisa lihat di sini Dia ini mengklaim kalau Proyek produk-produknya Mereka ini yang ramah lingkungan Bisa nurunin karbon Sekitar 88,5% Jadi, ini bisa dibilang Proyek yang cukup menarik Untuk ya kita bahas lah ya Karena ini proyek yang Lebih ramah lingkungan juga Nah, selanjutnya Di sana Kita juga bakal ada lihat Beberapa proyek Ada Dia juga punya kayak Wireless Charging Dari punyanya Adata Ini yang cukup menarik Dan juga ada beberapa RAM dan juga SSD eksternal Dari punyanya Adata Nah, kalian bisa lihat di sini Nah, di sini Ini ada SSD eksternal Punyanya Adata Yaitu ada SD 810 Dan ini Punyanya SSD eksternal Yang cukup kecil Atau cukup compact Dari segi desain SSD eksternal Punyanya Adata Jadi itu ada SD 810 Lalu juga ada SE 880 Dan yang terakhir ini ada SC750 Ini yang paling kecil Dari segi desainnya Dan yang paling mini lagi Itu ada External SSD Yang namanya SC720 Nah, dan yang Seperti yang tadi kita bahas Di sebelah sana juga Yang punya Koneksi paling cepat Di sini itu Dia top of the line-nya Yaitu ada SE 920 Dari punyanya Adata Nah, ini mungkin Dari punyanya Adata Ada beberapa Kalian bisa lihat di sini Dia juga sudah menangin Beberapa award Dari punyanya Red Dot Dan juga ada si S Yang tadi kita bahas juga di awal Dan sekarang kita mau bahas Dari beberapa produknya Yang XPG Atau gaming-nya mereka Nah, cukup menarik Karena di sini ada beberapa Gaming Gaming produknya mereka Lalu juga ada Sistem cooling pan-nya mereka Dan di sana juga ada Untuk kelas AI-nya mereka Nah, sekarang kita langsung Ayo juta aja Di bagian belakang Karena ini adalah AI Jadi, tema kompetensi ini Cukup menarik juga Langsung aja kita ke belakang Nah, sekarang kita ada D-bootnya XPG Yang lebih dibahas di sini Itu adalah di AI-nya Dan kalian bisa lihat di sini Ada AI Mobile Computing Lalu ada AI Workstation AI PC Nah, yang kita bahas pertama Di sini itu ada dari Micro SD dan juga Kalian bisa lihat di sini SD Card Yang ditampilin sama Punyanya Adata Dan juga XPG ini Kalian bisa lihat di sini Ini adalah Micro SD Dan juga SD Card Yang punya perbedaan Dari micro SD biasa Karena di sini Dia ini juga pakai UFS Tapi dia ini jalan pakai PCIe Jadi, kalian bisa ngerasain Micro SD dengan kecepatan Yang sama kayak di SSD SATA atau M.2 SATA Dan karena di sini Kalian bisa lihat Untuk speed rata-ratanya Yang micro SD itu ada Di sekitar 700-800 BPS Sedangkan untuk yang Dipunyanya SD XC SD 7.0 ini Dia ini punya speed Sampai di sekitar 700-800an Dan yang terakhir di sini Ada SD XC 8.0 Ini untuk speednya Itu bisa sampai 1 GB Ini rata-rata speed Yang kita rasain Di speednya SSD NVMe Atau SSD M.2 SATA juga Ini bisa dibilang Jadi The next SSD SATA mungkin ya Untuk di ukuran yang Lebih kecil Atau lebih kompatnya Lebih portable Nah selanjutnya di sini Kalian bisa lihat Ini adalah Air Dim Jadi ini bukan RAM biasa Kalau kalian tahu Air Dim ini adalah RAM yang dipakai di server Jadi ini RAM yang sebenarnya Nggak bisa di overclock dulunya Tapi di sini Untuk produknya Adata ini Dia ini adalah Air Dim Yang bisa di overclock Yang bisa jalan Sampai di 8000 MHz Nah ini Fungsinya Sebenarnya Dia ini berfungsi Sebagai membantu kinerja Yang ada di GPU Yang sebelumnya Kalian tahu Kalau AI itu lebih berat Bebannya di GPU Tapi sekarang Dengan Air Dim ini Kalian bisa ngerjain Produk-produk Kayak kinerja AI Dibagi Di bagian CPU CPU Dan juga di Air Dimnya Jadi kalian bisa lihat Ini untuk performanya Yang ada di layar Dan itu cukup Membantu Untuk kinerja Di kelas AI Jadi kalau misalkan Mungkin kalian Yang pakai Stable Division Atau mungkin AI yang lainnya Bisa dibilang Ini adalah Produk yang cukup Inovatis Dari Punyanya Adata Nah selanjutnya Ini kalian bisa lihat Ini adalah laptop Dari punyanya XPG Dan dari segi desain Kalian bisa lihat Ini adalah laptop gaming Tapi untuk Speknya Ini bukan Laptop gaming Pada umumnya Karena Untuk speknya ini Laptop ini bisa Punya Spot RAM Sampai di sekitar 96GB Dan untuk SSD Dia ini punya 3 slot Yang maksimal Aptu sampai Di 24TB Nah kalian bisa lihat Untuk speknya Nanti ada slide nya Nah ini bisa dibilang Bukan laptop gaming Karena ini bisa dibilang Adalah laptop Workstation Yang punya tampilan Kayak laptop gaming Nah Cuman untuk dari segi Kayak Kegunaan Ini lebih fokus Kayak misalkan Kalian rendering Pakai AI Terus juga Kayak misalkan Kalian kegiatan Workstation Pada umumnya Menggunakan laptop ini Dan Ya pastinya Kalian gak beli laptop gaming Kayak Spek kayak gini Karena ini speknya Bukan main-main Dan bisa dibilang Ini spek di luar nalar Nah selanjutnya Kita juga ada PC workstation Pakai AI Dan mungkin kita bahas dulu Disini Ini adalah Beberapa Kayaknya Lebih ke Next generation memory Karena disini Kalian bisa tahu Yang pernah kita bahas SSD Live juga Untuk kedepannya Laptop-laptop itu Bakalan pakai Namanya LP Cam Dan disini Punyanya Adata Sudah ada Yaitu LP Cam M2 Dan juga Ini adalah SD RAM Dan untuk speednya Kalian bisa lihat Dari beberapa Spesifikasi Dan ini Nantinya Bakal ada Beberapa line-up Dari punyanya Adata Dari segi RAM Terus juga Ada SSD SATA SSD NVMe Dan juga Ini Lebih Difokuskan Kayak Di workstation Karena Kalian pada Tahu Kelas CA Itu Bakal Dipakai Atau Berfokus Nantinya Di Workstation Juga Nah Mungkin Kita bahas Disana Disitu Ada PC Untuk Workstation Nah Selanjutnya Ini Dari Casing Punyanya SPG Dan Kalian Bisa Lihat Disini Ini Adalah Casing Yang Punya Bahan Cukup Menarik Karena Disini Kalian Bisa Lihat Untuk Spesifikasinya Dia Anti ESD Atau Crush Resistant Jadi Buat Kalian Yang Takut Casing Kalian Berkarat Ini Bisa Dibilang Jawabannya Karena Casing Punya Tahan Karat Lebih Lama Dari Casing Levanten X360 Dan Ini Liquid Cooling Dari XBG Selanjutnya Kalian Bisa Lihat Vento R120 Van XBG Yang Menarik Disini Adalah Hedging Hydro Venture Dual Venture Cepiocular Hedging Ini Bisa Nangani Sampai DTDP 280W Dan Ini Hedging Yang Menggunakan Sistem Gabungan Dari Hedging Van Dan Dari Coolant Atau Liquid Cooling Nah Itu adalah Keseruan kita Di bootnya Adata Dan juga XBG Buat Kalian Yang Penasaran Keseruan kita Di Computex 2024 Ini Kalian Tungguin Aja Karena Kita Bakal Ada Beberapa Update Dan Pastinya Jangan Lupa Nyalain Lonceng Kalian Karena Kita Ada Update Terus Nantinya Di Computex Ini Dan Kalau Kalian Suka Baca Artikel Kalian Kita Di Arts Edimedia Suka Dengan Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Comment Dibawah Dan Jangan Lupa Subscribe Saya Michael Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye